Halo guys apa kabar kalian semua Di video kali ini kita bakalan bahas cara buat daftar advent server ya guys Jadi buat kalian yang pengen masuk advent server dan dapetin diamond disana Tonton videonya sampai selesai kita bakal bahas sampai tuntas ya guys sampai kalian jelas Dan seperti biasa sebelum kita lanjut buat kalian yang belum subscribe Belum subscribe karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang Oke guys jadi buat kalian yang pengen masuk advent server untuk lihat update terbaru di patch selanjutnya ya guys Sekarang advent servernya itu udah dibuka pendaftarannya Kalian semua bisa daftar dan daftar sekarang juga Ini hari pertama pendaftaran dibuka Semakin cepat kalian mendaftar itu semakin baik karena Gak semua orang yang daftar advent server bisa masuk ke dalam advent server nih guys Jadi kita langsung aja masuk ke dalam advent servernya Caranya kalian tinggal masuk aja ke event terus ada di berita dan ini dia daftar advent server Kita bisa langsung go untuk masuk ke chrome ya guys Pilih aja chrome atau terserah kalian ya Nah disini kalian bisa lihat kita bisa login pake facebook atau google jadi terserah kalian Dan kalau kita cek disini server dibuka itu tanggal 13 bulan 10 dan tutupnya tanggal 27 Jadi sekitar berapa hari tuh guys 7-14 harian ya 2 minggu nih guys Dan sekarang kita langsung daftar aja jadi cara daftarnya itu gampang tinggal klik login facebook atau login google Kalau akun saya pake facebook jadi saya bakal langsung login pake facebook aja guys Nah di klik kayak gini nanti dia bakal langsung otomatis login ke facebook kalau di hp kalian ada aplikasi facebooknya guys Jadi pastikan facebook kalian itu yang login adalah akun ff kalian guys Nah sekarang kita langsung klik aja lanjut disini Oke jadi segampang itu ya untuk pendaftarannya Dan disini kita cuma tinggal masukin aja email aktif guys Nah kalau udah kalian masukin emailnya kalian tinggal klik join now ini guys Dan ini dia proses pendaftarannya selesai segampang itu ya guys Untuk bisa daftar advance servernya Jadi langsung aja kalian cobain buka ke event ya di game free firenya Terus kalian bisa langsung daftar kayak gini doang Dan disini kalian bisa lihat ini untuk download APKnya ini masih belum bisa kita download Kenapa? Karena kalian bisa baca disini downloadnya dimulai tanggal 13 Oktober guys Jadi kita baru bisa download advance servernya di tanggal 13 Oktober Besok di tanggal 13 kalian bisa masuk lagi ke situs advance server ini Alamatnya ada disini ini bisa kalian save ya guys Jadi kalian tinggal save kayak gini aja Salin terus kalian terserah save dimana Biar kalian besok tinggal masuk aja guys Tinggal masuk kayak gini Dan ternyata disini kita udah dapetin kode aktifasinya ya Kode aktifasi ini nanti dipakai buat login ke dalam advance servernya guys Jadi kode ini cuma bisa dipakai sekali Jangan sampai ketahuan siapapun ya guys Jadi cukup kalian aja yang tahu Karena kalau sampai ketahuan orang lain dan dipakai Ini gak bakal bisa dipakai lagi oleh kalian guys Dan ini bakal hangus ya Jadi kalian percuma daftar advance server Kalau kode aktifasinya ini sampai diambil orang guys Jadi simpan baik-baik kode aktifasinya Untuk login di tanggal 13 setelah kalian download guys Dan siapin penyimpanan internal kalian Karena downloadnya itu sekitar 1 gigaan ya Jadi siapin penyimpanan internal kalian itu Jangan sampai penuh Karena percuma juga ya Kalau sampai penuh Kalian gak bisa download advance servernya guys Dan gak bisa install ya Jadi udah percuma kalian udah daftar Gak bisa masuk nih guys Nah jadi gitu ya guys Cara buat daftarnya gampang banget kan Langsung aja kalian daftar sekarang juga Biar kalian dapetin kode aktifasinya Untuk masuk ke advance server di tanggal 13 Oktober guys Ingat 13 Oktober bila perlu kalian set alarm Di tanggal 13 ini ya guys Jadi pas tanggal 13 kalian bisa langsung masuk ke situs ini Dan bisa langsung download guys Nanti tombol ini bakal warna hijau Dan kalian bisa langsung download advance servernya Untuk masuk ke dalamnya dan bisa dapetin diamond gratis Kalau kalian dapetin bug guys Jadi diamond gratisnya Kalau di advance server bisa ditransfer ke akun utama kalian Kalau kalian berhasil mendapatkan bug ya guys Nah kalian bisa report Laporin bugnya disini ya guys Dan kalian bisa langsung dapetin diamond Jadi gitu untuk dapetin diamondnya Tapi terutama kalau masuk advance server itu Untuk lihat update-an terbaru Di patch selanjutnya ya Itu sih yang terpenting kalau menurut saya guys Tapi terserah kalian Tergantung kebutuhan kalian ya Masuk advance server itu untuk dapetin Untuk berburu bug Atau pengen tahu Update-an terbaru dari patch selanjutnya nih guys Oke guys jadi gitu aja video kita kali ini Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sekian terima kasih 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 Terima kasih